Ini empiris menjadi metode yang terpercaya Karena itu tadi orang itu percaya ketika ada yang merasakan Jadi kalau kita ngobrolin tentang hantu Kalau masih sesama kata orang, itu kan gak jadi kita percayanya Kalau kata orang, kata orang, kata orang, gak bisa Jadi kalau yang betul-betul lihat Itu kita bisa percaya Nah dalam hal empiris juga ada yang bersifat kasus-kasus Bersifat kasuistik disebutnya Seperti kedokteran Di dunia kedokteran itu satu orang dengan orang yang lain Itu bisa beda treatmentnya Makanya dokter kalau mau mengobati harus tanya-tanya dulu Tanya-tanya itu bisa lebih banyak daripada dia mengobatinya Mengobati mungkin sebentar saja Oh ini obatnya ini Setelah data-data terkumpul dari Anda Ketika tanya-tanya jawab itu Namanya anamnesa Kan? Gitu, anamnesa itu percakapan antara dokter dan pasien Sebelum dilakukan treatment Selain anamnesa ada juga pemeriksaan lab Jadi gak bisa dari pengakuan saja Tapi juga harus dari lab Jadi itu juga empiris kan Kelihatan periksa darah Periksa kencing Periksa apa kan Itu empiris Nanti di ini Jadi orang terpercaya karena Oh kemarin diobatin sama dokter itu Kan misalkan jadi sembuh Maka orang kemudian Datang lagi ke dokter tersebut kan Minimal dalam penyakit yang sama Jadi empirisme ini penting untuk ilmu Ini bagian penting Kalau tanpa empiris Ilmu gak jadi Ya kan? Termasuk dalam Sekripsi Yang diproduk oleh universitas Atau oleh Anda sendiri Yaitu Ilmu-ilmu empiris Gitu Nah yang berat itu kan Yang belajar filsafat Tapi dah filsafat Apa gitu Itu Tidak empiris Jadi hanya logis Nah ini kelompok logisnya Belum ketanya ya Ya itu yang rasional-rasional Nah ya jadi menurut Anda Menurut Anda yang paling baik Nah gitu Itu tergantung dari Apa yang Anda mau ambil ya Misalkan ini ya Saya waktu ke Ternate Itu Malam-malam itu ada orang yang Memancing Memancing gitu Saya bilang Kenapa ini kau memancing gitu Bukannya pakai Apa gitu Pakai jaring Atau apa gitu Oh itu bukan Katanya ikannya dalam Ikannya di dalam Jadi kalau dapat itu Ya itu enak Ya tau namanya ikan apa Saya pun pernah coba Saya lupa lagi ya Nah jadi Cara mendapatkan Ikan yang di dalam Di karang-karang Pakai pancing yang Sampai ke dalam Gitu loh Ada yang Misalkan mau Pakai ini Apa Tuna Itu diantarnya Ditombak Kalau tuna lewat Tombak Karena besar Bisa ditombak Tuh Ada juga yang Pakai jaring Dan sebagainya Jadi Ini pun begitu Ilmu itu Anda mau Ngambil yang mana Nah kan Bisa pakai Misalkan pertanyaan Yang Dijawab oleh Orang banyak Itu namanya Seperti questionnaire Ada yang Dijawab oleh Ahli Iya kan Yang pernah Mengalami Dan mengamati Dan sebagainya Nah itu Makanya yang Kalau Mau ngambil Anda mau Kuantitatif Yang banyak Itu Anda harus Pandai Membikin Pertanyaannya Sehingga Jawabannya Nanti Gampang diolah Nah Kalau ke orang Yang kualitatif Dari Pernyataan Orang Dari Kesaksian Anda harus Cari yang Benar-benar Ahli Iya kan Gitu Jadi caranya Dengan pertanyaan Yang mendalam In that Interview Jadi Banyaknya Metode Filsafat itu Ilmu Nah Metode ilmu itu Mendapatkan Informasi Yang Anda Perlukan Gitu Jadi sebetulnya Antara Wartawan Anda Yang menulis Skripsi Kemudian Dengan Intelijen Itu sama Artinya Anda Kelabangan Mencari sesuatu Yang ini Tapi Yang digunakannya Lain-lain Wartawan Untuk diumumkan Secara Sehari-hari Mungkin Tanpa teori Kalau Anda Harus pakai Teori Nah Kalau Yang intelijen Harus ada Saran kebijakan Harusnya Begini Gini Gini Gitu Jadi semuanya Itu Adalah Untuk Ya Memproduk Ilmu Kebenaran Tadi Seperti Definisi Filsafatan Mencintai Kebenaran Terima